Pada saat itu sudah masuk yang menang, saya ingin mau mengomendangkan azan di masjid ini. Jadi goncangan yang sangat dasyat, kemudian air laut naik. Pada saat saya ingin mengomendangkan azan, tiba-tiba goncangannya sangat dasyat. Pada saat goncangan sangat dasyat, masjid itu dipukul sama air laut berubuh, jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah, itu posisinya seperti itu, air laut masuk, jadi jamaah semua panik. Pak Imam Masih terapung ini, dia sempat lari bawa anaknya. Beliau sampai di sini, dia selamat, rubulah jembatan. Jatuh ke bawah, itu posisinya seperti itu, air laut masuk di tengahnya. Jadi jamaah semua panik lari. Berapa orang jamaah yang ingin melarikan diri, menyelamatkan diri, mereka tidak bisa menyelamatkan diri, mereka jatuh di bawah air laut. Sehingga saya seorang diri, di masjid, posisi saya sempat. Saya lihat lagi gelombangnya, gelombang air laut itu sangat besar. Berdoa, saya minta, saya bilang, ya Allah, jika memang saya bilang hari ini pemisah diri saya dengan dunia dalam keadaan seperti ini, saya serahkan diri saya, ya Allah, saya ikhlas, ambil saya. Saya baca ayat kursi, kemudian saya lihat air semakin dekat, saya tutup dengan la ilah ilah Allah, dipukullah masjid ini dengan air laut, saya terlempar dengan kaca-kaca, sehingga ini saya terkena kaca. Ya, lumayan sangat dalam ini kemarin, Bang. Di dalam air laut, saya terus digulung sama ini, semua besi-besi dengan beton-beton masjid. Tapi saya tidak pingsan, saya tetap amalkan la ilah ilah Allah di dalam air, walaupun saya sudah dilipat-lipat oleh air, digulung oleh air, cuma saya amalkan la ilah ilah Allah. Ketika napas saya sudah mulai habis, saya tertelan banyak pasir dan lumpur, saya ingat orang tua saya, saya bilang, ya Allah, saya ingin kalau memang kau ambil saya, jasad saya, jangan dijauhkan dari tempat ini. Tiba-tiba saya berada di untuk sana, air itu dia tenang, di bagian sini dia berputar, tetap berputar, mengambil semua beton-beton ini, dia tidak mau ambil saya. Jadi di situ saya muncul dari dalam air ke dalaman sampai leher, posisi tidak ada semua orang, orang sudah pada lari, sudah mau gelap memang. Saya lari dari dalam air, posisi saya tidak pakai sarung lagi ya, cuma tidak tahu bagaimana, tiba-tiba di indah itu ada satu baju, saya lakukan itu baju seperti dikasih begitu. Jadi saya ambil, saya ambil, saya tarik, saya tutup kemaluan saya, di sini saya katakan kepada jamaah, semua kalian semua mati syahid. Saya lari, saya lari, ya posisinya di sebelah situ, saya lihat air itu sudah mau surut lagi, dia lumayan tinggi lah, berbusa-busa. Kemudian saya lari sampai di bagian Unisa, ikutlah air laut, merubuhkan semua bangunan-bangunan lagi. Ya seperti itu. Jadi Alhamdulillah waktu itu Anda selamat dari genpa ini. Artinya apa kira-kira pesan-pesan religi yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat terkait terjadinya gempa bumi ini dan tsunami ini? Ya, jadi pesan saya Allah tidak akan menurunkan suatu bencana di dalam sebuah wilayah atau perkampungan apabila tidak ada hubungannya dengan perbuatan manusia. Jadi yang apa pesan saya, marilah kita semua mengintropeksi diri masing-masing. Kita yang Allah berikan keselamatan, jangan kita sia-siakan lagi. Kita harus memperbaiki diri kita lebih baik lagi dari hari-hari yang kemarin. Kita bersyukur karena semua saudara-saudara kita sudah diambil oleh air laut yang ditelan bumi atau yang apa. Jadi kita hanya bisa mengirimkan doa kepada saudara-saudara kita. Semoga mereka dalam keadaan mati syahid. Dan kita yang ada sekarang, semoga lebih memperbaiki diri lagi. memperdekat diri kita kepada Allah dengan beribadah, bersedekah, dan lain sebagainya. Nama saya Muhammad Rahman. Muhammad Rahman.